Yang paling membahagiakan momennya itu saat aku Bagi kalian mama atau bisa juga kakak-kakak yang lahir di era 90an Jelas tidak akan pernah ketinggalan dengan sinetron yang dihadirkan oleh Genta Buwana Promita Dimana sinetron kolosal yang satu ini banyak mencuri perhatian para penontonnya Lantaran dikemas berbeda daripada sinetron lainnya Tidak hanya itu saja, Genta Buwana juga menggandeng beberapa artis cantik dan tampan untuk menjadi bintang sinetronnya Lalu bagaimana kabar mereka setelah sekian lama tidak lagi tayang di layar kaca televisi? Hmm, sepertinya ada yang sudah pakai hijab nih Cari tahu siapa saja yuk Mulai dari Diavizul Yantina Sution, Fitrian Warhingga, Erina Gede Lopan artis Genta Buwana Indosiar yang kini berhijab Divizul Yantina Sution Divizul Yantina Sution Sudah jarang sekali terekspos oleh kamera Sejak dirinya hengkang dari industri hiburan tanah air Jika dulunya kalian melihat Devi dengan rambut panjangnya Kini sudah tidak akan pernah ditemukan lagi Karena wanita yang satu ini sudah memutuskan untuk hijrah dan menggunakan hijab Ternyata banyak yang belum tahu Jika Devi sendiri merupakan istri dari seorang seniman juga Yang bernama David Hali Belakangan ini, David sudah mulai mencuat kembali di industri hiburan tanah air Sebagai seorang pembawa acara salah satunya Yaitu sebagai presenter berita islami Kehidupan rumah tangganya Kehidupan rumah tangganya bersama sang istri memang sangat jauh dari gosip mirik Baik kan, keduanya hidup dengan sangat bahagia Fitria Anwar Tidak hanya Devi saja Ternyata masih banyak artis jantik Ginta Buwana Yang saat ini sudah memantapkan hatinya untuk berhijab Pemeran Dewi Santiawati ini memang seringkali mendarmandir di layar kaca televisi Tak heran jika banyak orang yang mengenali sosok dirinya Bahkan dia juga pernah bermain dalam sinetron lega Angling Dharma Setelah cukup lama tidak lagi muncul di dunia hiburan tanah air Lantaran memilih vakum dan sibuk menjadi ibu rumah tangga Kini perubahannya sangat signifikan Dimana dia memantapkan hatinya untuk menutup aurat dengan berhijrah Yuni Sulistiawati Bagi kalian yang sering nonton film laga pastinya masih ingat dengan wanita yang satu ini Iya kan? Yang jelas pemeran palastri ini memang sudah cukup lama bersinar di industri buran tanah air Ternyata wanita yang satu ini tidak hanya membintangi sinetron laga saja Dia juga pernah berperan sebagai wanita cantik bernama Nila Soraya Jika kalian penasaran dengan sosok pemeran yang sangat jago dan kelai di sinetron laga gunung berapi ini dia orangnya Mantan istri dari aktor tampan Roy Jordi ini kini telah memutuskan untuk berhijab Dimana kehidupannya yang sudah tidak lagi bersangkutan dengan entertainment membuat dirinya berubah 100% Namun beberapa tahun belakangan ini dia kembali lagi di industri hiburan loh Pengen tahu sinetron yang terakhir di bintanginya Ya sinetron misteri gunung berapi 2018 berperan sebagai nyibidara Denahya bintang azmi Jika kalian melihat sosok wanita yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi Dimana wajahnya sudah kerap kali malah melintang di dunia hiburan tanah air sejak awal tahun 2000an Sosok wanita berambut ikal ini kini sudah memutuskan untuk tampil dengan berhijab Dan kini usianya sudah 34 tahun Tapi kok seperti usia 20 tahun ya? Awet mudah banget berarti ya sobat Email Putri Cahyati Siapa yang tak kenal dengan sosok wanita cantik yang satu ini Wajahnya bahkan tidak pernah asing dipandang ya guys Dari tahun ke tahun kecantikan wajahnya tidak pernah luntur Bisa kalian perhatikan secara seksama ya Tidak ada perubahan yang terjadi pada artis ini Wanita ini juga pernah beradu acting dalam serial laga Angling Dharma dan Misteri Gunung Berapi loh Wanita kelahiran Garut 8 November 1988 ini Tidak hanya mengepakkan sayap dan bakatnya dalam beradu acting dalam sinetron kolosal saja Namun ia juga membintangi beberapa judul film layar lebar dan MTV Kepiawayannya dalam berating itu memang sudah tidak diragukan lagi Tak heran jika ia seringkali mendapatkan tawaran job untuk syuting Untuk film layar lebar yang pernah ia bintangi yaitu Syahadat Cinta dan Penjaga Gunung Bromo Namun semua karyanya itu hanyalah sebuah kenangan indah untuk wanita ini Lentaran ia telah memutuskan untuk hengkang dari dunia hiburan semenjak menikah dengan sang pujian hatinya Ia bahkan lebih memilih untuk menjadi seorang hibur rumah tangga Padahal pada saat ini karirnya sedang berada di puncak popularitas loh Lama tidak muncul di layar kaca, penampilan wanita ini membuat geger publik loh Ia bahkan telah memutuskan untuk menempuh jalan hijrah Dalam beberapa potret yang ia bagikan di Instagram Nampak ia cantik dan anggun dengan balutan hijabnya Penty Nur Afiani Penty Nur Afiani Dengan memiliki wajah yang sangat cantik dan menawan tentu Penty banyak memiliki penggemar kala itu Film Genta Buana telah berhasil mengantarkan nama Penty menjadi populer di masyarakat Namun setelah vakum dari dunia hiburan Kini artis bersia 34 tahun ini tampil lebih anggun dengan menggunakan hijab Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Saat ini kesibukannya hanya mengurus 3 orang anaknya Dari hasil pernikahnya dengan D.K. Gunawan di tahun 2011 silam Dulu ya guys wajahnya itu udah gadeng-gadeng mirip dengan Neymel Baiknya seringkali penontonnya itu terkecoh dengan kedua artis cantik ini Memang sekilas nampak mirip ya Apalagi jika sedang memakai bandana Hmm memang natural cantiknya Lisda Oksalis Dari beberapa film yang pernah yaubin tangi kala itu Ia sudah seringkali berada akting dengan rekan seprofisinya yakni Revi Mariska Dengan memiliki akting yang menawan dan cukup berpakaian Tak heran jika semua itu banyak menyita perhatian publik Kini Lisda sudah berubah menjadi sosok yang lebih agak miss Dimana dalam beberapa potret yang ia bagikan di media sosial Sudah sangat jelas jika ia telah memakai hijau Erina Gede Tidak hanya karena berakting di FTV Gentabona saja ya guys Namun untuk artis cantik yang saat ini sudah seringkali masuk dalam deretan artis pemain film berjenre laga Bahkan ia juga pernah bermain dalam sinetron kolosal dan romansa Seperti Misteri Gunung Berapi, Karma Pala, Mahabharata, Suratan Takdir, Bunci, Tapi Rindu, Situnggang, dan masih banyak lagi lainnya Meski saat ini Erina sudah tidak sepopuler dulu yang kerap mendermandir di layar kata Namun ia masih saja seringkali membagikan aktivitas Instagram pribadinya Membagikan aktivitas sehari-harinya melalui akun Instagram pribadinya bersama dengan sang suami Yaitu Ferry Hernandez Dari segi wajah memang tidak terlihat adanya banyak perubahan seperti yang ada dalam potret-potretnya Terima kasih telah menonton!